Aku ini gak bercanda Arumi itu gak punya suami mas Eh, kamu gak usah gada-gada ya Mau aku hajar Mas, gak usah gada-gada kamu Arumi ini istriku Cuma apa? Mas, tenang dulu mas, saya minta maaf Cuma Arumi ini ngakunya belum punya suami mas Tuh kan, ini semua tuh gara-gara kamu Kalau misalkan kamu gak datang ke rumah aku Mas, dia tuh gak kira marah-marah sama aku Yaudah, ngapain kamu masih disini Mending kamu tuh pergi aja dari sini Arumi, nih Semua baju-baju kamu ada disini Baju-baju aku mas Sekarang juga Kamu pergi sama cowok itu Oh iya Anita, aku dengar-dengar kamu putus sama Peter kamu ya? Lah, kamu tau dari mana? Ya aku tau dari temen aku Udah kesebar banget, mah pasti Ya iyalah Kita duduk situ yuk, bicara di situ Yaudah, yuk Emangnya siapa sih Rum yang bilang kalau aku udah putus sama pacar aku? Hmm, aku tau dari Devi Udah, kamu jangan bilang-bilang ya Rum ya Soalnya Loh Loh, iya aku gak enak aja malu Soalnya kan aku udah rencana mutu nama sama pacar aku Iya, aku mau tanya sama kamu Kenapa sih kamu bisa putus? Padahal kan kamu sudah pacaran lama sama dia Tapi kamu jangan bilang-bilang ya Rum ya Iya, kamu tenang aja Aku kan sahabat kamu Gak mungkin dong aku sebarin aib kamu Iya, dia selengkuhin aku Rum Apa? Dia tuh selengkuhin kamu Iya, aku juga gak ngerti kenapa dia selengkuhin aku Padahal aku udah baik banget sama dia Kok bisa seperti itu sih? Kan kamu itu cantik Masa iya sih dia selengkuhin kamu? Makanya itu aku juga gak ngerti Gimana ya Rum caranya Biar aku bisa balik lagi sama dia Dih, ngapain sih kamu mau balik lagi sama cowok yang seperti itu? Dia kan sudah nyelingkuhin kamu Ya, tapi kan aku cinta banget sama dia Tuh, Rum kemana nih? Suami pulang kerja Malah keluyuran gak ada di rumah Soalnya aku telepon dia Yaudah, kamu tuh yang sabar Masih banyak kok cowok di luar sana yang jauh lebih baik daripada dia Kamu cepet move on ya dari dia? Iya, dia sama gaji kayak gitu Tuh, siapa sih? Yaudah lah gak penting banget Oh iya, aneh Pak Kok gak diangkat sih? Angkat dong Ya pasti pinjaman online Ya udah Ya coba lihat dulu Siapa tau penting? Tuh Diangkat lagi Lawas aja ya Kalau pulang ntar lagi ya Masa setiap suami pulang kerja gak ada di rumah? Injaman online Bukan kan? Tunggu sebentar ya Halo sayang Iya Gini sayang Rancananya Aku tuh pengen main ke rumah kamu Boleh gak? Oh jadi kamu mau ke rumah aku Tapi jangan sekarang ya Loh Kenapa? Masa kita cuma di sosial media aja sih siang? Aku kan juga pengen ketemu sama kamu Masa Kamu gak bolehin sih Aku main ke rumah kamu? Soalnya Aku masih belum siap Kenalin kamu sama orangtuaku Yaudah nanti kalau misalkan aku sudah siap Aku bakalan kenalin kamu sama kedua orangtuaku ya Oh iya sayang Jadi seperti ini Kan kamu tau sendiri Kebutuhan make up aku sudah habis Jadi Aku boleh kan Kalau misalkan kamu TF aku sekarang Sudah Kalau soal uang tuh gampang Kamu gak usah khawatir Nanti aku TF lagi Beneran Mau di TF sekarang Oh iya tapi Kamu tau kan Yang kalau sebentar lagi Ini kan mau lebaran Kamu tau kan Kalau motor aku itu sudah butut Jadi aku kan pengen Motor baru Iya Yang keluaran terbaru itu Bisa gak Kalau misalkan Kamu beliin aku sepeda motor baru? Apa? Kamu mau beli motor? Yaudah Ntar aku belikan Beneran Beneran? Yaudah aku tunggu ya Ya Waalaikumsalam Iya sayang Dari siapa Rum? Dari suami kamu ya mas Dika? Ehm Duh Duh gimana ya aku ngomongnya Kenapa sih? Kok bilang aja dari mas Dika Soalnya aku denger kamu Minta transfer uang Kenapa harus telponan sih? Kan cuma tinggal pulang Terus minta uangnya Sebenernya Kenapa ya? Aku jadi curiga sama Rumi Pasti ada yang disembunyiin Tiap kali aku mau ke rumahnya dia pasti menolak Ada apa ya? Sebenernya kenapa sih? Yang nelfon tadi tuh bukan mas Dika Hah? Terus? Siapa dong? Kok kamu enteng banget sih minta uang? Anitta kamu tuh jangan rame-rame Jangan berisik Kalau misalkan orang tau gimana Aku jadi curiga sama dia Agung Eh Bapak Ada apa? Kelihatan kamu Kayak orang susah banget Apa yang dibikirin? Gak ada apa-apa pak Iya kan dari mas Dika kan? Ehm Sebenernya Cowok yang nelfon tadi tuh Sering ke anakku tapi Hah? Tapi-tapi kamu tuh Jangan bilang fana siapa-siapa ya Selingkuhan Eh Kamu tuh jangan berisik Kalau misalkan kedengaran orang gimana Selingkuhan Lah Kok Jadi kamu selingkuh? Kamu selingkuhin mas Dika? Iya Tapi yang tau ini Masalah ini itu cuman kamu Ehm Gak apa-apa sih pak Cuma Kepikiran sama Rumi Oh Cewaknya kamu yang pernah Kamu bicarakan sama bapak Iya pak Emangnya? Kenapa dengan Rumi? Tiap kali yang wajib ketemuan tuh pasti Dia tuh menolak pak Kayak yang ngan disembunyiin gitu Ti Kalau misalkan bocor Berarti itu tau dari kamu ya Iya gak mau bocor gimana Kamu selingkuh juga Iya kamu tau Anita Cowok ini Dia tuh Tajir menintir Apalagi orang kota Bukan orang desa Itu ciri-ciri Seorang wanita Agaknya gak jujur Kalau kamu mau Kamu 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 Saya kasih saran Ya Kamu tuh boleh mencintai Tetapi Kalau kamu mencintai seseorang Jangan terlalu dalam Setiap aku minta apa-apa Pasti selalu diturutin Sayang dong Kalau misalkan gak dimanfaatin Dan Dia itu Taunya Kalau misalkan aku tuh Masih belum punya suami Jadi kamu gak jujur Ya enggak lah Anita Kalau misalkan aku jujur Dia bakalan putusin aku deh Setidaknya Kamu bisa berpikir Mana wanita yang pantas Kamu cintai Dan kamu sayang Tapi Dia tuh perhatian banget Sama aku pak Ya Terkadang wanita Kalau ada maunya Perhatiannya sama kamu tuh Berlebihan Ya ampun Eh kamu gimana sih Masa kamu gak liat Aku tuh sedih Gara-gara aku disulingkuhin Terus Kamu malah so-soan mau Nyilingkuhin mas Dika Lagi kan Kasian Dia tuh udah baik banget Sama kamu Kerja keras buat kamu Ya tapi Menurut aku Mas Dika tuh gak bisa Mencukupi semua kebutuhan aku Apalagi sebentar lagi tuh Dia bakalan beli Aku sepeda motor baru loh Ya Terlagi kamu Kalau gak dibutuhkan Pasti dia mengerti kamu Makanya Kalau mencintai seseorang Bapak udah bilang Jangan terlalu dalam Kalau kamu nanti Dihianati Gak terlalu sakit Ya tapi kamu Jangan gitu juga Berarti Aku lebaran Sudah naik sepeda motor baru Aku njemput kamu ya nanti ya Rum gimana sih Rum jangan gitu dong Masa kamu gak kasihan sih Sama Mas Dika Dia tuh suami kamu loh Kamu tuh apa-apaan sih Ya udah Yang ngejalanin hidup tuh kan aku Jadi gak usah Dia yang nge-nasehatin aku Seperti itu Ya karena Aku tuh care banget sama kamu Kamu tuh kan sahabat aku Aku gak pengen Kamu tuh nanti Dibenci sama Mas Dika Kamu mau Iya pak Makasih ya Atas nasihatnya Tapi Rencana aku Minggu depan mau ke kampung halaman ya pak Aku pengen ketum sama dia Tapi kamu yakin dengan wanita itu Kamu kan Belum itu kenal Cuman kenalnya Dushel mediah Insya Allah pak Soalnya Dia tuh perhatian banget sama aku Anita Selagi Mas Andika itu gak tau Ya udah Kamu tutup mulut aja Jangan bilang-bilang sama siapa Awas ya Nanti kamu tuh nyesel banget loh Gak mungkin Gak tau deh Dikasih tau malah ngejer Kalau begitu Bapak tuh terserah kamu Bagaimana enaknya kamu Iya pak Loh Ini sudah pulang Sayang Kamu sudah pulang Kamu dari mana aja dari tadi Aku sudah nungguin kamu loh Hampir satu jam aku nungguin kamu Iya aku cuman ke rumah sahabat aku Setiap aku nanya kamu dari mana Pasti kamu jawabnya Selalu dari rumah sahabat kamu Loh Namunnya kamu apa sih Loh yang kan emang bener Aku tuh dari rumah sahabat aku Oh Dari rumah sahabatnya kamu Nyampe tiap hari gitu kelujuran Iya gak setiap hari juga Oh iya sang Kamu ngapain di rumah-rumah disini Kamu Kamu tau gak Aku dari tadi laper Iya aku kan sudah masakin kesukaan kamu Yaudah yuk Daripada kamu marah-marah Mending kita makan yuk Dimana ya rumahnya Katanya dari sini Mbak 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 permisi mbak Iya Permisi mbak Mohon numpang nanya Numpangnya kenal sama orang ini kak Loh ini? Iya Katanya tinggal dari sini Emang masnya dari mana mas? Saya dari kota mbak Dari kota? Iya Kenal mbaknya? Oh Enggak 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 kenal mas Kayaknya bukan Orang sini deh Kayaknya saya gak pernah lihat Loh yang bener mbak Katanya orang sini Bukan mas Kayaknya mas salah orang deh Kayaknya di kampung sebelah Udah mas ya saya buru-buru Kenapa sih cowok tadi? Kok aneh gitu? Emang anak sih? Kayaknya orang-orang desa sih Ditanya untuk baik malah kayak gitu Oh iya Coba aku telefon Agung dulu Halo assalamualaikum Agung Gimana kabarnya kamu nak? Alhamdulillah Oh iya Apa kamu sudah ketemu sama wanita itu? Duh Gimana ya? Kok jadi kepikiran sama cowok yang tadi? Masa iya bener sih Itu selingkuhannya Rumi? Kalau emang bener itu selingkuhannya Rumi Duh Gawat nih Kan bisa ketahuan Rumi Gimana ya caranya? Mana kasihan banget Lagi jauh-jauh dari kota Oh iya Pokoknya Kamu hati-hati ya Di desa orang Iya nak Iya Hati-hati ya Aku telepon aja Pokoknya nak Kalau ada apa-apa Jangan lupa kabar di bapaknya nak ya Iya Gung Iya Pokoknya kamu hati-hati disana Di kota sama di desa itu enggak sama Gung Jelas beda lah wataknya Bukan tahu sendiri kamu Kamu masih puasa kan? Bagus Angkat dong Halo Kamu di mana? Oh Kamu lagi di luar ya? Kita ketemuannya di taman sekarang Udah ikut aja Ayo-ayo Aku mau ngasih hadiah nih sama kamu Yaudah Cipetan ya Sekarang Ke taman Pokoknya kamu jangan sampai bolong kuasanya Iya Semoga cepet ketemu ya Iya nak Bapak akan doain kamu yang baik sekali Iya Ya Gung Waalaikumsalam Ngapain sih Anita ngajak ketemu pagi-pagi Katanya mau ngasih hadiah Hadiah apaan coba Padahal kan aku enggak ulang tahun hari ini Temben banget sih dia Aku telepon aja kali ya Lama banget aku nunggu disini sendirian Wah Enggak diangkat lagi Agung Agung Semoga wanita yang kamu cari Wanita-wanita yang betul baik nak Anita Kamu kok lama banget sih Maaf ya maaf ya aku lama Yang penting kamu udah dateng Kamu mau ngasih hadiah sama aku Iya hadiahnya tuh kabar buruk Apa? Kabar buruk? Kamu tau gak? Tadi aku tuh kan dari rumah temen aku Terus aku ketemu sama cowok Rum dia tuh nyari kamu Nyari aku? Iya tuh nyari kamu Terus dia tuh ngasih tau fotonya gitu loh Dia hapenya Dan muka itu muka kamu Ya padahal kan aku enggak ngutang sana sini Ngapain sih orang itu nyari aku? Ya mungkin bukan lagi hutang Rum Terus ya? Dia tuh ngomongnya dia tuh dari kota Apa? Jangan-jangan Apa kamu bilang? Dia tuh selingkuhan kamu Rum Eh Yang bener Kalau misalkan Mas Agung Gak mungkin dong Dia nyampe ke desa ini Iya Kalau misalkan mau kesini Dia pasti udah nelfon aku Iya siapa tau aja Dia emang nyari kamu Masih kejutan sama kamu Gawat-gawat Gawat Nita Gimana kalau misalkan Mas Agung tuh ke rumahku duluan Terus ketemu sama Mas Sedika Dia gimana ya? Bangkanya kan Aku kemarin udah bilang sama kamu Gimana Nita? Ya udah deh kalau gitu Aku langsung pulang aja ya Aku takut keduluan Mas Agung ke rumahku Dulu kamu mau pulang nih sekarang? Iya iya Oh ya makasih atas informasinya Loh Siapa lagi nelfon? Loh Agung Apain ya Dia nelfon Sekarang Yaudah deh aku angkat aja Siapa tau ini penting Iya sayang Apa? Kamu sekarang masih Belum balik ke Lekopah? Iya aku masih di kampung ini Masih ada di kampung ini? Ngapain kamu masih ada disini? Ya belum pulang lah Yang gini yang Aku tuh pengen ngajik kamu teman Sekarang Pokoknya kamu ke taman sekarang Iya Ada yang motornya kamu minta Udah aku siapkan kok Oh jadi Kamu sekarang sudah beliin aku sepeda motor baru? Oh Ketemu sekarang Duh gimana ya Aku gak bisa yang Soalnya Aku lagi banyak kerjaan Oh jadi sepeda motornya Ada disana sekarang? Oh mau ketemu sekarang? Kamu sini ya Yaudah aku tunggu Yes Akhirnya aku dibelikan sepeda motor baru sama Agung Aku ketemu sekarang aja Kan sekarang suami aku masih belum pulang dari kantor Tapi aku mau sama siapa ya Gak mungkin dong Kalau misalkan aku sendiri Nanti Kalau misalkan ketemu sama Mas Dika Dia curiga lagi Oh Iya Yaudah deh aku telepon Anita aja Pasti dia mau kalau diajak aku Halo Anita Oh iya Kamu sekarang sibuk gak? Oh gak sibuk Ikut aku ya sekarang Ada deh pokoknya Kamu tinggal ikut aja Iya 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 Aku njemput ya Yaudah deh kalau gitu Aku siap-siap dulu Ambil sepeda motor baru deh Loh Dia temen kamu Kamu kenal sama Anita sahabat aku Ya gak kenal sih Cuma kita kan pernah ketemu ya Katanya kamu kenal sama Rumi Kamu bilang gak kenal sama Rumi Ternyata kalian sahabatan Iya Iya Wah kanya-kanya Aku tadi kan udah gak mau Diajak ke taman kamu sih Ayo gak apa Yaudah kamu diam aja Oh iya sayang Kamu ngajak ketemu aku Kesini kan Mau ngasih hadiah sepeda motor kan Iya Itu adiahnya Wah ini Wih Aneta Aku punya sepeda motor baru loh Wah Bagus banget Rumi Iya kamu tau kan Kamu beneran dibeliin Iya kamu diam aja Kamu tau kan Semua apa yang aku minta Pasti diturutin kan Sama dia Tapi Nanti kalau kamu bawa pulang Sepeda ini Apa katanya Mas Dika Udah kamu tenang aja Aku sudah Merencanakan semuanya Jadi kamu tuh Diam aja Mas Dika tuh gak kira tau Tentang sepeda ini Rum Tapi gimana aku Oh Aneta Kamu tuh diam aja Dia yang penting Nanti lebaran Aku jemput kamu Pake sepeda motor ini Oke Emangnya kamu gak kasihan tuh Sama dia Ya emang kenapa Dianya ada yang mau dibodohin Sama aku Aneta Kamu tuh jahat banget ya Mending aku pulang aja lah Nanti tiba-tiba Kalau ada Mas Dika kesini Aku lagi yang Iya no Iya ya ya Kamu jangan pulang dulu lah Yang doang aku takut Udah ya aku pulang ya Eh tunggu-tunggu Tunggu-tunggu dulu Tepen sih Bisi-bisi Iya tunggu sebentar ya Enggak deh rum Aku pulang ya Lagi pula aku udah terlanjur Malu Aduh Aneta Aneta Kamu sendiranya disini Aduh Aduh Ngapain Iya iyalah sayang Aku tuh suka banget Sama warna Terus Modelnya yang seperti ini Ayo sayang Makasih banyak ya Kamu sudah nurutin Semua kebutuhan aku Kita duduk disana yuk Sayang aku minta maaf ya Soalnya sudah Buat nunggu kamu lama disini Aku baru datang juga Oh iya Sayang Kamu kapan sih Pulang ke kota Aduh Gimana nih ya Arumi juga ngapain sih Bawa aku ke taman Aduh Nanti Aku Disangka ngedukung Arumi lagi Kalo Arumi tuh selingkuh Kan bisa pencimaran Nama baik nih Nanti aku disalah-salahin Lagi sama Mesdika Gimana ya Kok tanpa runyung sih Kok bisa-bisanya gitu Aku masuk ke masalahnya Arumi Gimana ya Kamu kok nanya Kayak itu sih Kamu gak suka ya Ketum sama aku Ya bukannya aku tuh Gak suka sama Kamu Terus? Ya Masa ya sih kamu betul Lama-lama di kampung Ya aku pengen Sama kamu Ya aku juga pengen banget sih Sama kamu terus Tapi Kamu tau kan Di kampung itu Ya keadanya seperti ini Gak sama seperti di kota Jadi lebih baik Kamu tuh pulang aja ke kota ya Aku rumah kamu ya Duh Kamu mau ke rumah aku Ya iyalah Jangan sekarang dulu ya Ya soalnya aku masih belum siap Ngenalin kamu sama bapak aku Kamu tau gak Bapak aku tuh galak banget Aku tuh gak pernah Bawa cowok ke rumah aku Aku gak urus Bapakmu galak apa gimana Yang penting aku pengen ditemukan sama orang tua kamu Ya tapi Mohon maaf ya Aku pengen serius sama kamu Ya aku juga Sebenernya pengen serius sih sama kamu Tapi aku minta maaf Aku masih belum bisa ngenalin kamu Sama kedua orang tuaku Soalnya aku masih belum siap Wah Nanti Aku malah kena imbasnya lagi Semoga aja Selingkuhannya Arumi dari kota itu Gak kenapa-napa Soalnya Mas Dika tuh kan orangnya dekat banget Ya semoga aja hubungannya Arumi sama Mas Dika tuh baik-baik aja Arumi juga ngapain sih Sampai sini ku segala Aku tuh kasian sama kamu Kalo misalkan orang tua aku tuh Marah-marah sama kamu Seperti itu yang aku Gak bermaksud apa-apa kok Bukannya aku juga gak mau ngenalin kamu Sama orang tuaku sih Yang Niatku kan baik Aku pengen serius sama kamu Masa iya Kita cuma pacar di sosial media aja Aku kan pengen Dika sama kamu Ya tapi Masih belum saatnya ya Buat aku ngenalin kamu Sama orang tua aku Tapi aku janji kok Aku bakalan ngenalin kamu Sama kedua orang tua aku Kamu bisa ngenalin aku ya 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 aku bukannya gak Aku jauh-jauh datang dari kota Pengen ketemu kamu Tapi kamunya malah kayak gini Enggak Aku bukannya gak Bisa ngehargain kamu Aku ngehargain banget Salah perjuangan kamu Tapi Menurut aku sih Belum waktunya Kamu dikenalin sama kedua orang tua aku Seperti itu aja kok Oh iya sayang Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya Soalnya aku takut dicariin sama orang tua aku Biar aku wantar ya Enggak usah Kenapa sih Kok kayaknya ada yang disembunyiin Iya aku gak menyembunyikan sesuatu Aku cuma takut aja Orang tua aku tuh nyari Soalnya aku kan sudah lama Gak apa-apa ya Oh iya sayang Seperti motor itu Boleh kan aku bawa ke rumah Ya udah Sudah sayang Kalau gitu aku pulang duluan ya Kamu secepatnya pulang ya Sakota Iya Dadah sayang Wah Motor barunya siapa ini ya Kok aku gak pernah Lihat motor ini Masa istriku yang beli Padahal Uang belanjanya Pas-pasan Masa iya sih Arumi Arumi Yang Aneh banget sih Arumi tuh Pasti ada yang disembunyikan Lebih baik Aku cari rumah sahabatnya aja Siapa tadi namanya Anita Pasti dia tau tentang Arumi Yang Yang Mana sih Arumi Ada apa sih teriak-teriak seperti itu Yang Motor ini motornya siapa Aku ada disini Bagus gak Ya bagus lah Motor baru ini Ya iyalah Ini motor Punya aku Assalamualaikum Waalaikumsalam Kamu kan Pacarnya Dan wanita Jadi kalau kamu tuh Urusan mencari duit aja Oh iya Mbaknya kenapa sih bohong sama aku Dulu kita kan pernah ketemu mbak Katanya mbaknya gak kena sama Rumi Ternyata apa Ternyata mbaknya sahabatnya kan Mas itu kan udah kemarin-kemarinnya Iya Ini ada apa sih Ada yang disebunyiin ya Gak ada Kok mas apaan sih Kok tambah nyolot ya Nanyanya mulai tadi Mending masnya pergi deh Saya tuh cuma Pengen tau aja mbak Bagus kan motor ini Bagus sih Oh berarti Selama ini uang belanjanya kamu Kamu sisikan untuk nabung ini ya Ya iyalah Kamu tau kan Kalau aku itu istri yang bisa berhemat Aku bersyukur banget deh Sudah mendapatkan istri cantik Terus bisa hemat belanja lagi Ya iyalah sayang Mbaknya tenang dulu ya Saya pengen nanya sesuatu mbak Pengen nanya apa sih Mbaknya kan sahabatnya Arumi kan Iya terus Saya tuh udah lama guna sama Arumi Cuma Setiap saya mau ke rumahnya Dia selalu menutup-tutupi mbak Emangnya ada apa sih Aduh mas Saya tuh gak tau Mending masnya Pulang aja deh Gak usah hubung-hubungin Arumi lagi Dan saya juga gak ada hak mas menjawab itu Mbak Saya tuh nanya yang baik-baik ya Tolong dia jawab mbak Mas Terserah saya dong Saya mau jawab enggak Mending mas tuh pulang aja deh Sana ke kota Udah deh Gak ada yang perlu kamu tau Mending pergi deh Aku kasih saran ya Mending kamu pulang sekarang Aku akan pulang mbak Dan aku gak peduli Apa kata mbaknya Aku tetap kesana Eh Mas 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 Sini sini Apa lagi mbak Mas mau ke rumahnya Arumi Iya Eh mas tak kasih tau ya mas ya Bapaknya Arumi tuh Orangnya kasar banget Nakutin Mas minta tolongnya mas ya Jangan ke rumahnya Arumi mas ya Eh Maaf mas Saya minta tolongnya mas ya Jangan ke rumahnya Arumi Nanti Masnya bisa mati loh Dibunuh Emangnya mau mas mati Indah kan Itu urusan saya Aduh Mas Mas Kayaknya Ini rumahnya Itu ada motornya Semoga aja Dia ada di rumah Arumi Arumi Agung Kamu ngapain ada disini Ini bener rumah kamu kan Iya kamu tau dari mana Alamat rumah aku Aku tadi sengaja Ikutin kamu Ternyata ini kan Bener rumah kamu Iya kamu jangan keras keras dong Ngomongnya Emang kenapa Kalau misalkan bapak aku tau gimana Ya bagus dong Kalau bapak kamu tau Kan sekalian aku pengen ngomong sama dia Agung bukan Seperti itu masalahnya Tunggu 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 Jangan 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 sekarang Sekarang itu bukan waktu yang tepat Untuk membicarakan masalah ini Terus apa lagi Kamu ngasih apa lagi Kamu gak sayangnya sama aku Ya bukannya gak sayang seperti itu Kamu tau kan Bapak aku tuh galak banget Sudah gak apa-apa Ayo apa yang ketemu Tunggu 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 Mas Saya tuh pacarnya Arumi Apa Pacarnya Arumi Eh Kamu tuh gak usah ngaku-ngaku pacarnya istriku ya Istri kamu Kamu kurang ajar ya Maksud kamu Arumi ini istriku Kamu orang baru datang-datang aku Jadi pacarnya dia Masnya masih bercanda ya Eh Aku ini gak bercanda Arumi itu gak punya suami mas Eh Kamu gak usah ngada-ngada ya Mau aku ajar Eh Mas 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 Arumi ini istriku Udah-udah Arumi Maksud orang ini apaan Kalau dia ngaku pacarnya kamu Aku juga gak kenal sama orang ini Eh Tuh Dia siapa Kamu bilang kamu gak punya suami Hah Dia tuh siapa Kamu jujur Iya Coba Sekarang kamu jujur sama aku Orang ini Kok tiba-tiba gada angin gada hujan ngaku-ngaku jadi pacarnya kamu Iya kamu Kamu selingkuh sama ini Ya enggak Aku gak mungkin dan selingkuhin kamu Kawas aja kalau kamu selingkuh ya Mas Saya pengen Cuman tau sama aku Dia ngejar-ngejar aku Tapi aku gak mau Kamu tau kan Kalau aku sudah punya kamu Seperti itu Mas 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 yang sabar ya Saya bukan mau bermaksud Mengacurkan rumah tangga masnya Cuma Cuma apa Mas tenang dulu mas Saya minta maaf Cuma Arumi ini ngakunya Belum punya suami mas Enggak ya Enggak kamu lebih percaya sama orang ini Daripada aku Sumpah mas Ini terus Motor ini Kamu dapet dari mana Iya Siapa yang belikan Iya aku Aku yang belikan motor ini Apa Katanya dia belum punya suami Yang Oke Sini kamu Kamu bilang motor ini dapet dari Arisan Ternyata dibelikan cowok Sekarang kamu jujur sama aku Sebelum aku neger Iya Motor ini dapet dari mana Dari cowok ini Ternyata selama ini kamu selingkuhin aku Iya enggak gitu Oke Kalau itu maunya kamu Aku bisa jelasin semuanya sama kamu Memangnya aku kurang selama ini Aku ngasih belanja sama kamu kurang Ya Aku bisa jelasin semuanya sama kamu Mas Sudah mas Oke Kalau kamu mau sama dia Tuh kan Ini semua tuh gara-gara kamu Kalau misalkan kamu gak datang ke rumah aku Mas jika tuh gak kira marah-marah sama aku Ternyata Banget sih Saya menikah bohong ya Katanya kamu belum punya suami Ternyata apa Itu suami kamu Iya dia memang suami aku Tapi aku tuh gak mungkin ninggalin suami aku Demi kamu Kamu tau kan Kalau sekarang aku tuh sudah menikah Tapi dulu kamu bilang Kamu belum punya suami Ya ini semua tuh gara-gara kamu Kamu tuh mau dibodoh-bodohin sama aku Berarti selama ini kamu mauin aku ya Iya emang kenapa Masalah buat kamu Selama ini dikenalan di sosmed Kamu baik-baik sama aku Ternyata apa Kamu minta apa aja aku turutin Kamu minta motor aku belikan Ya terus Kamu mau bawa motor ini kembali sama kamu Ini balasannya Terus kamu mau bawa motor ini Enggak aku udah perlu motor ini Aku kasih kamu Kalau misalkan kamu sedar diri Kamu tau kan sekarang Alamat aku dimana Terus sekarang Status aku itu apa Kamu sudah tau kan sekarang Aku belum benar enggak nyangka ya Yaudah lah Mending kamu tuh pergi dari sini Kamu tuh ngesenin banget tau Gara-gara kamu Aku tuh dimarah-marahin sama Mas Dika Kalau misalkan aku diusir dari rumah ini Gimana ha Marumi Mulai sekarang Aku gak akan ganggu kamu lagi Bagus dong Yaudah ngapain kamu masih disini Mending kamu tuh pergi aja dari sini Nih Semua baju-baju kamu ada disini Baju-baju aku Mas Kamu pergi sama cowok itu Aku gak sudi tinggal lagi sama kamu Mas, maksud kamu apaan Jangan usir aku dari rumah ini Mas Aku mau aku Kamu masih nanya maksud aku apaan Kamu pergi dari rumah ini Enggak aku gak mau pergi dari rumah ini Sudah kamu itu gak usah menyembah sama aku Aku sudah gak sayang lagi sama kamu Pergi sana Dan kamu nih lagi Sampai dulu Mas Semua ini Gara-gara kamu Rumah tangga aku Hancur gara-gara kamu Mas, dengerin dulu Kenapa kamu itu Eh Berhenti Siapa lagi nih orang Ngapain kamu mengukul anakku Eh, Bapak jangan bentak-bentak aku ya Datang-datang Bapak bentak aku Memangnya Bapak ini siapa Pak, sabar Pak Ini adalah anakku Oh, bagus Sabar Pak Ini kesempatan Jadi anak ini anaknya Bapak Tolong nasehatin anaknya Bapak ini ya Anaknya Bapak jadi penghancur rumah tangga saya Pak Bapak Bapak ini sebagai orang tua gimana sih? Mendidih anak ugat karuan Mas Bentar Mas Kamu lagi Apa? Mau ngomong apa kamu? Mas Saya minta maaf Saya bukannya Membuat maksud Menghancur rumah tangga kalian Mas Buktinya? Mas, saya dengarin dulu ya Saya kenal sama Arumi di sosmed Katanya dia belum punya Alah Kamu ini banyak alasan Sumpah Mas Saya minta maaf sekali lagi Sudah, kamu itu gak usah banyak bacot Apa mau Semua urusan masalah ini Aku bawa ke kantor polisi Jangan Mas Hah? Mau dibawa ke kantor polisi? Oke Saya menuruti Seharusnya kamu sadar Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah dong Seharusnya kamu sadar Ini semua salah istri kami Loh Pak Sudah Pak Dan seharusnya kamu sadar Kalau istri kamu seperti ini Kamu jadi suami Dan istri kamu kekurangan Berti kamu Bapak mulutnya dijaga ya Selama ini Istriku gak kekurangan, Pak Aku sudah mencukupi semua Aku butuhnya dia Bohong Buktinya Kamu tahu Dia memoroti anakku Apa? Ini motor Dibilikan anakku Kamu tahu Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Biar kamu gak disalahkan disini Kamu lihat Tetangga pada ngeliatin kita Ini semua gara-gara kamu Kamu bikin Aku tuh malu sama tetangga Serang juga Mau pergi dari sini Mas, aku bisa melihat semuanya, Pak Gunggung Bapak kan sudah bilang sama kamu Kalau ceweknya kamu Itu orang gak baik Buktinya sekarang Aku minta maaf, Pak Aku sudah gak dengeri nasihat, Pak Udah Lebih baik kali pulang Sebab, sebentar, Pak Sebab, sebentar, Pak Aku mau bertanggung jawab, Pak Terserah kamu Bapak kamu tahu Mas Dika Aku janji gak akan ngulangin Seperti ini lagi, Mas Buas Buas kamu sekarang ngancurin rumah tangga aku, Hah? Kamu tahu kan Aku tuh diusit dari rumah ini Itu semua kesalahan kamu Kamu yang gak ngakuin Sampai kamu sendiri Ngapain kamu masih menyalahkan orang lain Kan ini perbuatan kamu Apalagi sekarang bulan puasa Seharusnya Kamu tuh bersifat baik pada suami kamu Apapun kekurangan suami kamu Bukan untuk mengkhianati suami kamu Di saat suami kamu seperti ini Malah kamu mau menyinggalkannya Pak, sudah, Pak Udah, Gung Biar dia tahu Kalau saya lihat Ekonomi kamu tuh Mapan Bagus Tapi kenapa kamu masih merasa kurang Sudah, Pak Mungkin aku yang salah Aku terlalu Bodoh Kenal sama dia Sudah, Pak Armi Lu pengen aja Anggap aja kita tuh gak pernah kenal Dan soal motor ini Buat kamu aja Ayo, Pak, kita pulang Oh, iya, tunggu sebentar Aku mau minta maaf sama kamu, Gung Karena selama ini Aku telah bohongin kamu Berjumpa kamu menyesal Ini semua sudah perbuatan kamu Oh, iya, Gung Bapak tunggu di mobil ya Agung, aku beneran menyesal Telah nipu kamu selama ini Dan aku berjanji aku gak akan mengulangi hal seperti ini lagi Kamu tahu kan Sekarang aku sudah diusir Dari rumah suami aku sendiri Gara-gara Masalah harta kan Udah lah Rup Gak ada yang perlu disesali lagi Aku udah lupain semuanya kok Oh, iya Jangan kamu ulangi lagi ya Kesan kamu yang dulu Iya, aku berjanji Aku bisa tolong Kamu minta maaf ya Sama suami kamu Kasian dia Yaudah, aku pergi dulu Oh, iya, tunggu, Gung Motor Motor ini gak kamu bawa Buat kamu aja deh Bagian Harga motor ini seberapa kok Membandingkan dengan rasa sakit hatiku Kamu ngapain lagi kesini Sekarang semua yang udah jelas Maksudnya udah jelas gimana Aku udah tahu semuanya kok Ternyata Selama ini aku udah bohongin ya Loh, kamu Kerumahnya Rumi Iya Kamu sama Rumi Tega ya Bohongin aku Mas, mas Aku minta maaf mas ya Bukan niatku Pengen bohongin kamu Tapi Aku lakuin ini semua Karena Rumi tuh sahabat aku Sebenernya aku juga gak tega sih Bohongin kamu Apalagi kamu jauh-jauh Dan kamu udah dibohongin sama Rumi Tapi Ya Mau gimana lagi Dan aku kan juga udah ngasih tau kamu Mending kamu tuh pergi aja pulang Tapi Kamu tuh kekeh gak mau pulang Sekarang Tau sendiri kan Akibatnya Ternyata semua cewek sama aja ya Suka bohongin ke laki Ya Aku Minta maaf ya mas ya Aku kan bohong juga Demi kebaikan Rumi Ya udah mbak Gue pengen aja Lagipula Semua udah terjadi kok Mas Kamu yang sabar ya mas ya Ya mungkin ini Sebagai pelajaran aja Mas tuh jangan Mudah percaya sama orang Apalagi Orangnya jauh Aku tau yang Dilakuin Rumi tuh salah Tapi Ya aku juga gak ngerti sih mas Kenapa Rumi kayak gitu Mas yang sabar ya mas ya Mungkin saya juga yang salah mbak Saya telah terpercaya sama dia Saya minta maaf ya mas ya Karena Udah nutupin ini semua sama masnya Gak apa-apa mbak Oh iya Kenalin mbak Saya Agung Saya Anita mas Terus abis ini Mas Mau pulang Saya mau pulang mbak Sekali lagi makasih banyak ya Senang Senang bisa teman-teman banyak Semoga kita bisa ketemu lagi Hati-hati ya mas Iya